Hai temen-temen balik lagi sama gua kali ini gua akan menunjukkan gameplay dari salah satu hero tank yang menurut gua tuh tanker banget ya ditambah DMC juga sakit siapa lagi kalau bukan si grog ya terlihat dulu grog ini ada di tank gua masih pakai uji coba coy gua kecilin bentar pola meh si grog ini kalau dilihat-lihat tuh kalau kalian nonton One Piece kayak pika tuh yang bawahannya doflamingo ya itu cash kastil berjalan Hai sekinian yang bagus nih dia kayak Hai kalau kalian tahu karakter DC komik tuh kayak Solomon Grundy Hai bagus banget nih tambah petinya itu bagai senjata oke di sini kita bakal lihat skill-skillnya pasifnya itu terlalu pasifnya itu ketika grog ada di dekat tembok atau turat maupun speednya nambah 10% physical dan dan magic resistance dan HP regen nambah 23-135 meningkat sesuai level Hai nah ini juga Hai si grog ini kalau mempaskan aktif deth kagak bisa kesetun cuy jadi tanky banget ya Hai ke skill satunya itu power of nature meningkatkan senjata dan menyerang musuh terdekat ketika 30-300 physical damage terlambat mungkin Smith mereka selama dua detik Hai nade itu skill satunya bisa di charge ya bisa dilihat sendiri Hai akan imun dari crowd control Hai kalau Oh jadi imun crowd control itu kalau misalnya pakai skill ini dan dekat dinding ya Hai nice 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 skill 2-nya ini ngeselin nih Guardian Guardian's Barrier gelombang kejut lokasi target ada physical damage-nya juga gua kira cuman bikin tembok doang ya Hai nah ini kalau kalian yang baru pakai grog Hai mungkin skill 2-nya ini malah kadang suka ngagokin temen sendiri kayak gua nih gua juga baru pertama pakai grog soalnya belum punya ini ini nyoba trail aja Hai nah ultimate ini world charge berlari ke depan memberikan 300 physical damage Hai dulu tuh perasaan sampai 1000 deh kone sekarang Oh iya go grog ini udah di nerf ya kalau nggak salah ya menyerang tembok atau turet memberikan 600 physical damage damage ke musuh terdekat juga pengurangi micro cooldown skill 600 ah cooldown skill 600 600 titik dia ngaco kali nih Oke kita lihat aja gameplaynya si tank Rasa Fighter ini Hai tunggal dilihat sendiri gua disini dua kali MPP curi Pak baru pakai grog dua kali dan MPP semua cuy gue pengen nyoba digerengket sih sayangnya gue belum punya jadi nyobanya di klasik dulu kemarin itu ya Hai ya beda-beda tipis lah sama rengket ditambah timnya juga saya dibilang saya dibilang nggak ngaco ya nggak biasanya kan kalau klasik tuh kagak ada yang mau pakai pengennya tengnya loon gua tengnya dua cuy kita lihat ya si grog ini Hai nah gua kasih spellnya itu stun soalnya grog ini lemahnya tuh kagak ada stun ya kelemahan gua coba tutupi kelemahannya grog dengan battle spellnya ya sini gua satu tim sama Harley Alucard Aurora dan Yusun Shin Yusin enggak tahu kenapa kira-kira ini dia laku banget ya dipik tuh cuy lihat sendiri kalau misalnya dia ke tembok ada kayak silsitnya gitu sebar cuy itu ke fighter gimana lagi ke mm broknya buat clear minyone enak banget sih hai 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 i hai 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 birahi banget asli lebih grog kok kayaknya nih kalau gue udah punya ini bakal jadi pilihan utama gua kalau lagi ngetangin ya gue biasanya tank tuh pakai Minotaur atau Akai cuman Minotaur itu PR ngumpulin red-nya cuy kalau receh kagak kumpul susah open war juga kalau ini asik banget deh kalau tank itu gue build-nya lihat sikon juga ya ditambahkan ini gua main klasik kita belum tahu kan lawannya pakai apa aja jadi gua nggak apa-apa buat pake build bawaan tinggal kita custom aja sendiri di di game-nya itu mantap jiwa terlalu nafsu gua cuy ya kan kalian lihat sendiri musuh tuh maginya cuma cuma satu ya sisanya dua tank satu fighter dan satu assassin jadi gue pakai sepatu yang buat Armor kalau jadi tank kita lihat-lihat aja sih lawannya apa mau buat build ini nggak ada buat patokan ya terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Biasa pertama-tama mati dulu tank mah. Gak apa-apa yang sempat tank si Harley itu ngekill tadi. Ngekill zilongnya ya. Terima kasih. Bantu tengahnya saja. Kita lihat kondisi minion kita udah banyak masuk wilnya musuh. Terima kasih. Terima kasih. Si odet ya kaget bisa kabur cuy. Coba lawan odet sama prangkoy ya. Kita ngakil lagi cuy. Nah abis item ini udah jadi. Yang di belakang suatu itu biasanya gue kalau tank tuh kedua bikin immortality. Ditambahkan si grog ini skill 2 nya bisa bikin dinding gitu ya. Bisa sekalian ngerepotin musuh juga. Tengah. 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 Oh gue disini bukan bikin immortal itu tapi Chris Helmet biar ngebunuhin Minionnya gampang Ketiga kalau nggak salah gue baru bikin immortal itu Keren banget ultinya demen gue Dia kalau ngehantem tembok itu damage-nya lebih sakit Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Disini alukartnya feeder banget Terima kasih telah menonton 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 selamat menikmati 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 quality itu kalau nggak salah fungsinya kalau misalnya musuh ngehit kita musuh juga kena damage oke 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 Terima kasih. 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 Okay. Terima kasih. 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 terima kasih.